Barcelona menelan kekalahan perdananya musim ini di laga pembuka Liga Champions kontra AS Monaco. Bermain di markas lawan Stade Louis II, anak asuhan Sliflik menyerah dengan skor 2-1. Kekalahan ini praktis menambah panjang catatan minor Barcelona selama mentas di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Sebelum laga, Hans Sliflik sempat kepedean setelah melihat performa luar biasa anak asuhnya di awal musim. Sayangnya, Monaco yang menjadi lawan pertama Barca di UCL berhasil memberi luka perdana buat squad Sliflik. Lantas, bagaimana Barcelona bisa tumbang di match perdana UCL ini? Sebelum menyimak pembahasannya lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena akan ada video-video menarik dan terupdate dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Momar. Bergantian yang terjadi di kursi kepelatihan Barcelona sempat menjadi isu yang menggembarkan dunia sepak bola di musim panas lalu. Safi yang di musim sebelumnya berhasil mengantarkan Barcelona juara La Liga tiba-tiba di depan. Sementara itu, Hansi Flick yang posisinya masih menganggur maju menggantikan entrenador asal Spanyol tersebut. Awalnya, ada sedikit keraguan terhadap sosok mantan pelatih Bayern München dan timnas Jerman tersebut. Namun, Flick menjawab keraguan akan dirinya dengan tuntas. Pelatih asal Jerman itu membawa warna baru pada permainan Barcelona. Identitas dikitaka ala tim Katalan ditinggalkan total diganti dengan strategi menyerang ala pelatih Jerman. Polesan Hansi Flick belum begitu terlihat ketika Barcelona menjalani laga pramusim. Namun, ketika musim kompetisi yang sesungguhnya dimulai, strategi Hansi Flick untuk Barcelona pada akhirnya benar-benar kentara. Flick tidak hanya mengubah Barca menjadi kekuatan menakutkan yang bisa menangkapan pun tetapi juga bisa mencetak gol melawan siapapun. Lima laga awal dilahap Barcelona dengan kemenangan. Bahkan, bukan cuma menang, Barcelona juga begitu produktif dalam lima laga tersebut. Klub asal Katalan mencatatkan 17 gol dalam lima partai pembuka La Liga. Catatan tersebut praktis mengerek Barcelona menuju peringkat pertama kelas main sementara La Liga. Melihat catatan gemilangan si Flick di Barcelona dengan mengusung identitas baru buat klub, banyak fans yang optimis. Para fans menilai Flick akan menandai era baru kesuksesan buat raksasa Katalan. 17 gol dan lima kemenangan dari lima laga baru sebuah permulaan untuk sebuah gelar di akhir musim mendatang. Optimisme fans terhadap performa Barcelona sekarang ternyata juga dirasakan Hansi Flick sendiri. Flick yang melihat performa anak asuhnya begitu impresif langsung sesumbar di hadapan awak media. Pelatih asal Jerman itu kini mengalihkan fokusnya ke Liga Champions, sebuah kompetisi yang terasa seperti kutukan buat Barcelona. Sejak keberhasilan merengkuh si kuping besar pada musim 2014-2015, Barcelona menjadi tim yang terkutuk di ajang ini. Tidak ada lagi trofi UCL yang mampir ke lemari trofi Azul Granat. Catatan terbaik mereka hanya melaju ke semifinal dalam 11 musim terakhir berlaga di ajang paling bergengsi Benua Biru. Flick yang punya pengalaman memenangi si kuping besar satu kali bersama Bayern München, sangat optimis melihatkan sebar selona. Apalagi setelah menyaksikan betapa ganasnya Laminiamal dan kolega di ajang La Liga. Mantan pelatih tim Nahjerman itu bahkan mengatakan kalau Barcelona bisa memenangi Liga Champions kembali. Kami bisa memenangkan Liga Champions. Klub-klub besar seperti Barcelona selalu ingin memenangkan banyak gelar juara. Dan Liga Champions adalah kompetisi terbaik di dunia. Kata mantan pelatih Bayern München tersebut. Melihat performa Barcelona sepanjang musim 2024-2025, optimisme Flick adalah sesuatu yang lumrah. Performa impresif Barca setidaknya membawa harapan baru bahwa klub ini akan menghapus kutukannya di Liga Champions. Sedari awal bahkan hal itu memang telah menjadi tujuan Presiden Johan Laporta memenang Flick ke Camp Nou. Untuk sesaat, Hansi Flick begitu pede bahwa Barcelona bisa juara Liga Champions, mengacu pada performa anak asuhnya di lima laga awal La Liga. Namun untuk sesaat pula, Flick mungkin juga lupa siapa lawan yang akan mereka hadapi pertama. AS Monaco dan Adi Hatter, dua sosok yang tidak asing buat Barcelona dan Flick. Bagi yang tidak ingat, Monaco adalah tim yang mengalahkan Barca, tiga gol tanpa palas di ajang Trofeo Johan Gampel, sebuah turnamen pramusim bikinan Barca sendiri. Adi Hatter di sisi lain adalah pelatih yang pernah menukangi dua tim Jerman, Borussia Mönchengladbach dan Entra Frankfurt. Tentu saja, sang pelatih sudah tidak asing dengan sosok Flick yang juga pernah menukangi Bayern München. Dalam sesi jumpa per sebelum melaga, Adi Hatter bilang bahwa kuncu untuk mengalahkan Barcelona-nya Hansi Flick adalah dengan menerapkan strategi pertahanan yang rapi. Taktik menyerang total Flick menurutnya adalah sesuatu yang berbahaya. Untuk itu, Hatter menuntut pemainnya bermain rapi dan terorganisir, terutama dalam situasi pertahanan. Melihat komentar Hatter dalam jumpa pers, Monaco sepertinya berniat bermain pertahanan melawan Barca. Setidaknya, metode tersebut pernah berhasil meredam pasukan Flick dan bahkan memberi mereka kemenangan tiga gol tanpa balas. Pada akhirnya, Monaco meraih kemenangan di laga pembuka UCL-nya. Situasi pertandingan memaksa Monaco mengubah pendekatan main mereka. Hilangnya Eri Garcia akibat kartu merah di menit ke-10 membuat Monaco unggul jumlah pemain. Alhasil, Monaco menjadi tim yang mendominasi laga. Tim Ligue 1 itu pun memulangkan Barca dengan kegalahan 2-1. Kehilangan satu pemain penting di awal laga tentu merupakan skenario yang tidak terpikirkan oleh Hansi Flick. Tetapi sebagai catatan, inilah titik kelemah Barcelona saat ini. Strategi menyerang total selalu saja memberi resiko amat dalam buat pertahanan. Risiko itu tentu bertambah besar ketika sebuah tim harus bermain dengan 10 orang pemain. Kelihatan betul bagaimana pasukan Hansi Flick kehilangan arah untuk bertahan sepanjang laga kontra Monaco. Hilangnya Eri Garcia yang diplot sebagai gelandang jangkar dalam skema 4-2-3-1 parsa membuat tim ini kewalahan dalam situasi transisi. Buktinya, dua gol Monaco semuanya lahir dari skema serangan cepat. Gol kedua begitu mempertegas bagaimana Barcelona sangat kesusahan bertahan dengan hanya 10 orang pemain di lapangan. Umpan teroposan langsung ke depan berhasil diselesaikan dengan baik oleh George Eleni Kena untuk membawa Monaco mengantongi tiga angka. Bahkan, satu gol dari Lamine Yamal yang lahir sebelum gol kemenangan Monaco tak mampu menyelamatkan parsa di laga ini. Satu yang perlu dievaluasi Hansi Flick adalah bagaimana caranya ia mengubah formasi tim dalam situasi kehilangan pemain. Hal ini gagal ia perlihatkan di laga melawan Monaco di Stade Louis II. Flick seharusnya paham kalau sepak bola menyerangnya punya risiko besar. Tinggal bagaimana cara Flick meminimalisir risiko tersebut ke depannya. Itulah dia ulasan mengenai kekalahan Barca yang sekaligus menambah panjang kutukan tim ini di Liga Champions. Bagaimana menurut Football Lovers? Apa pendapat kalian terhadap performa Barcelona di laga kontra Monaco ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!